Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heri Nurdianto, S.Kom MTI, selaku dosen pembimbing mata kuliah transformasi digital, saya Muhammad Norval Haiman dengan nomor Induk Mahasiswa 22811 334010 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemrograman Web HTML. Apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa dasar yang digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman web. Dengan HTML, kita dapat membuat teks gambar, tautan, dan elemen lainnya yang membentuk halaman web. Ini merupakan salah satu contoh gambar dari HTML. Selanjutnya ada struktur dasar HTML. Terdapat tiga struktur. Yang pertama elemen HTML, yang kedua kepala atau head, yang ketiga badan atau body. Yang pertama elemen HTML. Elemen HTML ini terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup yang menandai struktur halamannya. Yang kedua ada head atau kepala. Bagian ini berisi informasi tentang halaman web seperti judul dan metadata. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada body atau badan yang berisi tentang konten yang akan ditampilkan pada halaman web. Selanjutnya ada elemen-elemen dari HTML. Terdapat tiga, yang pertama ada text, multimedia, dan navigasi. Text, elemen text seperti heading, paragraph, dan text terformat. Untuk multimedia, elemen ini untuk menampilkan gambar, video, dan audio. Dan yang terakhir, navigasi, merupakan elemen yang dapat berguna untuk membuat tautan dan daftar. Selanjutnya, atribut HTML. Terdapat ID, class, ref, dan src. ID berguna untuk mengidentifikasi elemen secara unik. Class untuk mengklasifikasikan elemen berdasarkan kategori, HREF untuk menetapkan URL tujuan bagi tautannya, dan yang terakhir, src. Untuk menetapkan sumber bagi elemen multimedia. penggunaan heading, paragraf, dan text formatif. Heading, elemen heading ini dari H1 sampai H6 digunakan untuk membuat judul dan subjudul. Lalu, untuk paragraf, elemen paragraf atau P biasa digunakan untuk membuat blok teks. Dan yang terakhir, teks formatif, elemen dari teks formatif ada B, I, U, dan S yang berguna untuk menekankan, mengubah tampilan, dan memberikan makna semantik. Membuat daftar ordered dan unordered. Terdapat tiga, ada daftar true root, daftar tak true root, dan item daftar. Daftar true root ini menggunakan elemen OL untuk membuat daftar dengan nomor. Daftar true root menggunakan elemen UL untuk membuat daftar dengan bullet. Dan yang terakhir, item daftar menggunakan elemen LI untuk membuat setiap item dalam daftarnya. Selanjutnya, memasukkan gambar dan tautan. terdapat tiga, yang pertama elemen gambar, yang kedua elemen tautan, yang ketiga integrasi gambar dan tautan. Elemen gambar ini menggunakan elemen IMG untuk menampilkan gambar pada halaman webnya. Lalu elemen tautan menggunakan elemen A dengan atribut HREF untuk membuat tautan ke halaman yang lain. Dan yang ketiga, integrasi gambar dan tautan dengan menambahkan gambar sebagai konten dalam tautan untuk membuat konten yang lebih menarik. Lalu, terdapat membuat tabel dan formulir. Membuat tabel. Elemen yang digunakan, elemen tabel HTML digunakan untuk menampilkan data dalam format baris dan kolom. Selanjutnya, formulir. Elemen formulir HTML dapat digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna seperti teks, tombol, dan drop-down. Kesimpulan dari presentasi di atas yang telah dipaparkan adalah struktur dasar HTML dapat membuat dasar halaman web dengan struktur yang jelas. Lalu, elemen-elemen HTML ini sangat penting untuk heading, paragraf, dan teks formatif. Dan penggunaan heading, paragraf, dan teks formatif ini juga sangat penting bagi menekankannya desain web yang akan dibuatnya dan pembuatan daftar seperti unordered dan unordered merupakan pembuatan daftar turut atau tak turut untuk penyajikan informasi dengan jelas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.